Motif yang beragam pada batik cap atau batik stempel sangat dibutuhkan sebagai bentuk inovasi agar peminat batik cap terus bertahan. Hal ini menjadi pekerjaan besar pagi produsen batik cap di ekslokalisasi Doli, Kelurahan Putat Jaya, Surabaya, pasalnya untuk membuat motif baru maka dibutuhkan canting cap yang biayanya tidak murah. Melihat hal ini, tim dosen Petra Christian University, PCU, melalui pembinaan industri rumah tangga dan usaha mikro, IRTUM, yang didanai Ditjen Dikti berinovasi dalam pemakaian canting cap atau stempel yang bisa digunakan pengrajin. Tim dosen PCU yang terlibat dalam program ini berasal dari lintas program studi, di antaranya yaitu Anindya Kristiana dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Adelina Proboyo dari Prodi International Business Management, Mariana Ingma Lelak dari Prodi Finance and Investment dan Johan Gunawan Henuk dari Prodi Hotel Management. Anindya Kristiana, ketua tim dosen PCU mengungkapkan biasanya, canting batik cap terbuat dari bahan tembaga, yang mana pembuatannya lama dan harganya pun mahal. Untuk itu, Nindi dan timnya Sapaannya, membuat inovasi canting cap ramah lingkungan berbahan karton dupleks dengan motif khas doli dan aplikasi pencatatan keuangan digital, dan mengadakan pelatihan untuk para pengrajin batik. Pelatihan membuat canting ini baru diadakan sekali, dan ternyata mendapat respon baik dari para warga. Berbekal kreativitas dan kesabaran, para warga ekslokalisasi doli mampu menciptakan karya batik yang indah dan bermakna. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme peserta yang tinggi dalam menciptakan motif unik. Diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas para pengrajin batik di doli saja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang berdaya saing. Fitrah Lailatul, Khoyriyah, salah satu peserta pelatihan dari UKM Kalsia mengungkapkan baru pertama kali mendengar canting berbahan karton dupleks. Berangkat dari permasalahan UKM batik di wilayah ekslokalisasi doli, Surabaya, bahwa selama ini mereka mengalami permasalahan dalam hal meningkatkan produktivitas batik. Karena selama ini mereka menggunakan canting tulis yang produktivitasnya sangat lambat, satu bulan hanya bisa satu kain. Tapi dengan menggunakan canting cap daur ulang ini, UKM batik bisa meningkatkan produktivitasnya. Apalagi ini, canting cap ini bisa diperoleh dari bahan-bahan yang murah, terjangkau, dan ada di sekitar masyarakat. Kalau sebelumnya motif batik yang ada di daerah doli ini masih terbatas sekitar daun jarak, pupuk-pupuk, tapi sejak beberapa kali pelatihan bersama dengan kami, masyarakat UKM batik akhirnya berhasil mengeksplorasi hal-hal yang baru, yang khas kampung doli. Misalkan seperti ini, kucing, permainan anak-anak, atau gorengan. Karena di sekitar kita di kampung doli ini banyak warkop yang menjual gorengan. Kemudian minumannya ada yang mengusahakan es cincau. Ini kan hal-hal yang sederhana, tapi bisa menjadi inspirasi motif batik yang kreatif. Harapan kami dari kegiatan pelatihan ini, semoga UKM batik dan warga di wilayah ekslokalisasi doli bisa semakin mandiri, semakin kreatif, bahkan dengan hal-hal yang seterhana, yang bisa diperoleh dari sekitar. Contohnya hanya dengan menggunakan cantik cap ini, yang tadinya bisa hanya menghasilkan satu potong kain dalam waktu satu bulan, dengan menggunakan cantik cap ini, satu hari saja bisa menghasilkan sampai dua potong kain. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!